Hai mari memasak bersama Linscake Halo atas request beberapa teman-teman Linscake channel yang minta resep kue kering hari ini saya buatkan video tutorial kastengel kastengel ini dibuat tanpa telur meskipun tanpa telur hasilnya nge-roll dan enak sekali yuk kita lihat bersama cara membuatnya bahan-bahannya pertama siapkan 150 gram margarin bisa dimix dengan butter masukkan margarin ke mangkok mixer tambahkan dengan seperempat sendok teh kaldu ayam dulu kemudian mixer sampai lembut kurang lebih 2 menit saja terima kasih tambahkan dengan 75 gram keju cedar yang diparut masukkan ke dalam margarin yang sudah dimixer sampai lembut kemudian aduk sampai tercampur rata tambahkan dengan 175 gram terigu 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan susu bubuk aduk dan saring kemudian aduk pakai spatula atau sendok kayu jangan aduk pakai tangan ya karena kalau diaduk pakai tangan hasilnya kue kering akan keras dan alot nah jadi tips sukses kue kering atau rahasia kue kering supaya bisa rapuh dan garing dan renyah adalah cara mengaduknya harus pakai sepatula atau sendok kayu jadi tidak boleh diaduk dengan tangan kemudian masukkan lagi sisa terigu aduk lagi dengan menggunakan spatula dan menggunakan spatula selamat menikmati nah ini adonannya sudah tercampur rata kemudian siapkan 2 buah plastik gula belah 2 bagian seperti ini ambil adonan secukupnya letakkan di plastik gilas adonan sampai ketebalan kurang lebih 1 cm kemudian cetak dengan cetakan kastengel ketuk-ketuk supaya kue keluar dari cetakan ketuk-ketuk agar adonan lepas dari cetakan kemudian susun rapi diloyang selamat menikmati selamat menikmati untuk olesan siapkan 2 kuning telur tambahkan dengan 1 sendok teh kental manis kocok sampai rata oles kue dengan kuning telur terakhir siapkan keju parut secukupnya untuk topping beri topping keju parut selamat menikmati selamat menikmati panggang kue kering dengan suhu 150 derajat celcius selama kurang lebih 35 menit atau sampai berwarna golden brown setelah di oven selama kurang lebih 35 menit angkat kue kering dan keluarkan dari oven selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati